Eh, lihat sini Pak, izin lihat sini. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP dan kantor wilayah B.A. dan Cukai Jawa Barat berhasil menyita total sebanyak lebih dari 3 juta batang roko ilegal dari wilayah Priangan Timur. Jutaan batang roko ini dikatakan ilegal lantaran tidak dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda pembayaran pajak ke negara. Barang ini kemudian secara simbolis dimusnahkan di halaman Pendopo Garut, Kejamatan Garut Kota. Tak hanya memusnahkan roko ilegal, ribuan botol minuman keras berbagai merek pun turut pula dimusnahkan oleh petugas. Jutaan roko ilegal itu kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Wakil Bupati Halmi Budiman mengimbau agar masyarakat tidak membeli roko ilegal karena merugikan negara. Minuman keras dan juga rokok. Nah untuk rokok memang Kabupaten Garut banyak yang ilegalnya. Tapi yang legalnya juga banyak ya. Nah ini, dari jumlah sekarang yang jumlah 3.800.000 kurang lebih ya. Tadi 3.790.000 sekian batang. Nah dari Kabupaten Garut itu 80%-nya dari Kabupaten Garut. Koperasi bersama yang dilakukan oleh Bayacukai Tasik Malaya, Kambil Bayacukai Jebar, berserta Satwa PT. Itu adalah sejumlah 3.700.000 batang rokok. Dan juga kalau kita lihat ada minuman etil alkohol atau miras itu ada sejumlah 2.800 liter. 2.800 liter nih. Kalau disatuin itu kurang lebih ada 2.800 liter. Dan nilai barang yang akan kita musnahkan ini kurang lebih hampir 5 miliar. Dan potensi kerugian negara ada sekitar 2,8 miliar. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat